Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel Pertemuan kali ini akan kita bahas lanjutan soal-soal latihan 4.3 laman 228 Buku Matematika Kelas 9 SMT Yaitu di bab 4 tentang Kesebangunan dan Kekungruinan Kita akan melanjutkan soal yang lalu jadi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 12 Kita mulai dengan soal nomor 7 Sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm dan tinggi 8 cm dengan berat 1,6 kg Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama Ukuran panjang miniatur batako adalah 6 cm Hitunglah lebar dan tinggi miniatur batako Jadi caranya kita tulis-tulis ini ukuran panjang, lebar dan tinggi Untuk aslinya 24 cm, 12 cm dan 8 cm tingginya Sekarang ini untuk miniaturnya panjangnya adalah 6 cm Jadi kita bagi 24 bagi 6 sama dengan 4 Sehingga untuk mencari lebar tinggal kita bagi 12 bagi 4 sama dengan 3 Untuk mencari tinggi miniatur 8 bagi 4 sama dengan 2 Jadi inilah jawabannya untuk lebar miniaturnya sama dengan 3 cm Dan tingginya adalah 2 cm Kemudian perbandingan volume Yaitu yang aslinya tentunya kita kali 24 x 12 x 8 sama dengan 2.304 Kemudian yang miniaturnya kita kali lagi Ukurannya panjang x lebar x tinggi yaitu 6 x 3 x 2 sama dengan 36 Kita sederhanakan Masing-masing dibagi 36 36 bagi 36 1 2.304 dibagi 6 36 sama dengan 64 Jadi perbandingan volume nya adalah 64 berbanding 1 Sekarang beratnya Atau kita singkat B disini Kita buat perbandingannya 1.600 berbanding berat sama dengan 2.304 banding 36 Beratnya berarti 1.600 dikali dengan ini 36 Dibagi dengan 2.304 sama dengan 25 gram Jadi berat untuk batak miniatur adalah 25 gram Nomor 8 Panjang sisi tercendek dari 2 luas segi 6 Sebangun adalah 10 cm dan 8 cm Jika luas segi 6 yang besar adalah 200 cm persegi Berapakah luas segi 6 yang kecil? Kita buat perbandingan Anggaplah ini luas 1 ini adalah yang kecil Berbanding luas 2 yang besar Kangka masingnya adalah yang panjang 1 bagi panjang 2 Dipangkatkan 2 Luas 1 banding 200 Ini luasnya untuk yang besar Sama dengan 8 banding 10 pangkat 2 Jadi kita selesaikan luas 1 L1 banding 200 Sama dengan 8 pangkat 2 A64 Banding atau bagi 10 pangkat 2 A100 Jadi L1 atau L21 sama dengan 200 x 64 Ini kita kalikan 200 x 64 Dibagi 100 Sama dengan 128 cm persegi Jadi luas segi 6 yang kecil itu adalah 128 cm persegi Nomor 9 Usaha kompensi Wina mempunyai usaha kompensi Untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan Sebelum memproduksi dalam jumlah besar Ia membuat sampel baju ukuran kecil dengan skala 1 banding 4 Terhadap ukuran sebenarnya Ternyata 1 sampel tersebut membutuhkan kain sekitar 0,25 meter persegi Berapakah luas kain yang dibutuhkan jika Wina membuat pesanan sampai 1000 baju Kita jawab Ukuran kecil berbanding ukuran aslinya adalah 1 berbanding 4 Ini dipangkatkan 2 sama dengan 1 banding 16 Jadi 1 pangkat 2 1 4 pangkat 2 16 Jadi ukuran aslinya itu Untuk 1 baju adalah 16 x 0,25 sama dengan 4 meter untuk setiap baju Jadi panjang kain yang dibutuhkan untuk 1000 baju adalah 4 x 1000 sama dengan 4000 meter persegi Nomor 10 Ini botol air mineral ada yang besar ada sedang Yang akan dicari ini volume botol yang sedang ini Jadi kita buat perbandingan volume botol besar banding tinggi botol besar akan sama hasilnya Sama dengan volume botol sedang bagi tinggi botol sedang Karena volume botol besar 1250 kita ganti disini banding 25 Tingginya sama dengan volume botol sedang Ini yang dicari banding 15 Kita cari volume botol sedang kita tulis di kiri ini Sama dengan 1250 x 15 dibagi dengan 25 Hasilnya 750 untuk volume botol sedang Jadi volume botol sedang adalah 750 mili liter Nomor 11 denar rumah Perhatikan gambar di bawah ini Jadi kita langsung jawab Untuk A ukuran garasi itu adalah 6 meter x 9 meter Berarti luasnya adalah 6 x 9 yaitu 54 meter persegi Kemudian ukuran kamar mandi 4 meter x 3 meter Berarti luas kamar mandinya adalah 4 x 3 12 meter persegi Kemudian luas taman depan 81 meter persegi Dan D luas tanah dan bangunan seluruhnya adalah 26 meter x 16 meter sama dengan 416 meter persegi Kemudian ini miniatur kereta api Sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 cm Sedangkan panjang sebenarnya adalah 10 meter Dan berat miniatur adalah 40 gram Berapakah berat kereta api sebenarnya Kita buat langsung perbandingan disini Panjang miniatur bagi berat miniatur Akan sama dengan panjang sebenarnya Banding berat sebenarnya Kita ganti angka Panjang miniatur ini diganti dengan 40 Banding berat miniatur adalah 4 Sama dengan panjang sebenarnya 1000 Banding berat sebenarnya ditanyakan Jadi ditanya berat sebenarnya Sama dengan kita kalikan ini 1000 x 4 Baru kita bagi dengan 40 Jadi ini 1000 x 4 bagi 40 1000 x 4 4000 dibagi 40 adalah 100 Jadi berat kereta api sebenarnya adalah 1000 kilogram Itulah pembahasan kita Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh